Pemerintah Kota Sumarang tidak menutup tempat wisata yang ada di Kota Sumarang saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Hal ini diterapkan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2021. Meski mengizinkan tempat wisata buka saat Nataru, namun para pengunjung dan pengelola tempat wisata diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pengelola harus menyiapkan tempat QR aplikasi peduli lindungi dan menyediakan tempat cuci tangan. Sedangkan pengunjung harus memakai masker dan menjaga jarak. Tempat wisata juga menerapkan pembatasan pengunjung maksimal 70% dari kapasitas. Sebab meledaknya jumlah pengunjung di tempat wisata saat libur Nataru harus diantisipasi. Pembatasan pengunjung Kem level 3 oleh pemerintah pusat di akhir tahun diperkirakan mobilitas warga akan tinggi. Sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan saat malam tahun baru, Pemkot Semarang tidak menyiapkan hiburan, atraksi kembang api, maupun event. Pemkot juga melarang pengelola wisata menggelar event malam tahun baru. Untuk channel informatif Semarang, Doni Marendra melaporkan. Pemkot Semarang, Doni Marendra melaporkan. Pemkot Semarang, Doni Marendra melaporkan. Terima kasih telah menonton!